Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia Kita akan bahas tentang bagaimana harus mendaur ulang pakaian yang setiap hari kita pakai Kebutuhan pokok manusia itu adalah sandang pangan papan Pertama kali disebutkan Sandang Dan ini adalah salah satu yang selalu kita gunakan setiap hari Dan kebiasaan masyarakat dunia sekarang sudah berubah Sejak 15 tahun lalu dengan yang sekarang Bahwa isi pakaian kita yang ada di lemari itu lebih cepat keluar loh Untuk masyarakat sekarang gitu ya Ketimun dengan masyarakat yang 15 tahun lalu Artinya konsumsi kita akan fast fashion itu semakin meningkat Itu dia mungkin karena tadinya sandang yang hanya kebutuhan sekarang sudah jadi keinginan dan gaya hidup Ya kan akhirnya selalu membeli yang baru, membeli yang baru Tapi ya akhirnya jadi limbah Untuk siaran berbeda, untuk pesta berbeda, untuk pakaian hari-hari juga berbeda Ini juga mungkin cermin buat kita sendiri juga ya Betul ya Dik ya Nah ini ada satu teman-teman dari SMK 27 Jakarta Membuat satu gerakan dimana fashion upcycle itu menjadi menarik Dan bisa digunakan bahkan untuk ke pesta pernikahan Kalau kita Sapa Narasumber kita hari ini Kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu Inilah peragaan busana daur ulang yang saat ini dikenal dengan sebutan eco fashion Busana daur ulang ini dibuat dari baju bekas Yang dirancang ulang menjadi gaun cantik dan antik Hasil karya busana daur ulang ini adalah karya para pelajar sekolah merengah kejuruan negeri 27 Jakarta Di bawah unit usaha sekolah bernama Aiden Sejak Mei 2018, para pelajar SMK mengelola kain bekas pakai Dan menyatukannya menjadi busana dengan menerapkan pola geometrik Hasilnya pun memuaskan Menjadi busana non formal hingga busana pesta Dalam sebulan, para pelajar mampu memproduksi 30 pakaian Yang mereka jual secara daring dan luring Konsep kreativitas para pelajar SMK ini Berdapat bimbingan dari guru serta mentor yang berpengalaman Perusahaan siswa ini sebenarnya sebuah kelompok usaha anak-anak Yang berhubungan dengan pembelajaran kewirausahaan Jadi merupakan aplikasi dari pembelajaran kewirausahaan Jadi mereka di sini diperkenalkan mulai dari kegiatan usahanya apa Bagaimana mengelola sebuah usaha Seperti itu Sampai dengan pemasarannya Bagaimana pengembangannya Dan tak lupa berbagi Para perancang busana SMK ini Membagi keuntungannya untuk kegiatan sosial Di Panti Jompo Wow cantik ya Gak nyangka kalau itu sebenarnya busana daur ulang Upcycle Nah ini mungkin kita harus berguru bagaimana bisa mendaur ulang Baju-baju kita di rumah Langsung saja kita sampai ya Dua narasumber kita Ada Ibu Sri Suryaningsi Selaku pembina dari Aiden Selamat pagi Ibu Selamat datang di Alian Indonesia Ada juga Marisa Leviani Selaku presdir dari Aiden Halo Aduh keren banget ya Kalau kita lihat tadi Bagaimana busana yang sebenarnya Ternyata busana lama Bisa digunakan kembali Bisa dikreasi ulang Dan akhirnya jadi satu hal yang Punya nilai jual juga Ini kenapa Kalau ke ininya dulu nih Ke ibu serinya dulu Kenapa akhirnya mengarahkan anak-anak untuk mendaur ulang pakaian Kalau kita mungkin berpikir limbah yang lebih real gitu Seperti plastik dan segala macam Tapi ternyata isi lemari kita itu juga termasuk limbah dan bisa didaur ulang Kenapa ibu terpikir seperti itu? Sebenarnya kalau dari produknya sendiri lebih ke siswa Oke Saya sebagai pembeli hanya mengarahkan saja Karena memang kan limbah di sekilin kita banyak gitu Jadi limbah banyak yang ada di sekilin kita Itu yang coba dimanfaatkan Oke Bukan hanya limbah saja Mungkin seperti baju-baju kan baju lama Sudah tidak kita pakai Tapi kan masih bagus gitu Kita ingin yang model terbaru lagi gitu Atau mungkin yang banyak baju yang dijual reject Ada yang rusak Dan itu kan masih bisa dimanfaatkan lagi Betul Idenya seperti itu awalnya Jadi idenya lahir dari anak-anak itu sendiri ya? Anak-anak itu sendiri Berarti dari Marisa dan teman-teman gitu ya? Betul ya? Ini seusia kamu yang masih SMK ya? Kelas 2 SMK Kenapa? Kok bisa sih terpikir untuk mendaur ulang Mengupcycle lagi bahan-bahan seperti ini nih Yang ada di belakang kamu kan busana daur ulang gitu ya? Kenapa terpikir untuk busana-busana yang sudah tidak terpakai Atau misalnya sisa industri gitu ya Didaur ulang lagi apa dasarnya? Jadi sekarang kan fast fashion tuh udah gak asing lagi Dan kita produksinya tuh kan massal tuh ya Kalau fast fashion Dan itu udah sayang banget kak Produk-produk yang gak terjualnya itu loh Dan itu jadi apa? Jadi waste Padahal bahannya masih bagus Dan inilah yang kita Peluang kita ambil Untuk memanfaatkan kembali Dan menciptakan upcycle fashion ini Oke jadi ini satu langkah lebih maju ya Jadi tadi kalau kita pikir mungkin hanya limbah di lemari kita Tapi ternyata banyak Industri juga punya limbah yang sebenarnya masih bagus Tapi mungkin akan terbuang kalau tidak dimanfaatkan Ini untuk Marissa dan teman-teman Apa yang kalian buat pertama kali dan terpikir itu dari mana Apakah memang langsung dari industri besar atau mungkin dari baju-baju kalian di rumah sendiri Iya betul Untuk percobaan pertamanya kita pakai dari kita sendiri kan ya Mungkin di lemari kita ada pakaian yang kekecilan atau mungkin kebesaran Fabriknya masih bagus, masih nice Itu kita pakai kembali kita buat desain gitu kan Nah terus kita buat polanya dan kita jadikan itu Barang gitu Mulai dari situ sih sebenarnya Concern-concern teman-teman juga kan namanya juga remaja Always want to up to date gitu kan Nah kita dapat dari situ Sama kayak kita ya Jadi dari situ lah akhirnya lahir lah ide-ide seperti ini Ini kan mereka harus bertemu dengan para industri besar nih Bu Atau misal industri ya katakan rumahan lah Tapi harus ada fasilitas nih Bu Sri Bagaimana sekolah memfasilitasi mereka ini Agar bisa mendapat akses limbah-limbah industri tadi Sehingga bisa mereka olah menjadi satu fashion upcycle Ya mungkin kalau untuk mendapatkan bahan bakunya Banyak sebenarnya di sekeliling kita ya Karena kan di sekeliling kita juga banyak konveksi Oke, sekeliling sekolah berarti ya Bukan hanya sekeliling sekolah Sekeliling rumah-rumah dari anak-anak juga kan Ada konveksi, ada penjahit Yang di sana mungkin ada dari hasil jahitannya Atau mungkin bahan yang sudah tidak terpakai Tapi masih bagus, ini masih bisa dimanfaatkan Dan ini merupakan bahan baku yang murah untuk anak-anak gitu kan Tidak keluar modal besar Tapi bisa menghasilkan hasil yang lumayan Seperti itu Nah ini mungkin limbahnya tersedia Dengan mudah bisa didapatkan Tapi perlu ada skill juga untuk mengolahnya kan Pertama mungkin untuk desainnya sendiri Dan juga untuk menjahitnya Marissa dan teman-teman dapat ilmu dari mana Apakah memang sesuai dengan disiplin ilmunya di sekolah Atau seperti apa Jadi di student company kami Kami punya desain manajernya sendiri Namanya Riandra Benita Dan di sekolah kami SMK Negeri 27 Jakarta Juga memiliki jurusan Tata Busana Jadi kami memperoleh banyak sekali bantuan dari guru-guru Busana Untuk pembuatan polanya dan sebagainya Jadi memang dari sekolah sudah ada Dan ditambah tadi ya mereka secara organisasi tuh Disiplinnya masing-masing Ada yang untuk tadi desainnya masing-masing Dan lain sebagainya Inspirasi dari mana sih sebetulnya Karena di Indonesia jarang loh yang seperti ini Kalau mungkin kita lihat Lebih banyak di luar negeri lah Yang mengadopsi upcycle fashion seperti ini Apakah secara khusus kalian Menjadi follower salah satu trend model di satu negara Atau misalnya desainer ternama gitu Yang mengadopsi model seperti ini Oke sebenarnya ini semua sih bermula dari concern kami aja Gitu loh akan fast fashion ini Dan itu ya kami sebagai grup ya Iseng-iseng aja kan untuk mengkreasikan produk-produk fashion ini Dan sampai sekarang kami terbentuk sebagai student company gitu kan Ada yang bagian produksinya, penjualannya, public relation, HRD, finance-nya semuanya lengkap gitu Semuanya bermula dari itu saja concern kami itu Oke jadi memang sudah ada postnya masing-masing ya Nah ini yang menarik dan bagaimana sih mereka akhirnya mengelola ini jadi satu industri baru Kita akan bahas setelah berikut ya Jangan kemana-mana pemirsa kita masih punya banyak informasi menariknya Tetap bersama di kami di Hala Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.